Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bapak semuanya kelas 2a dan 2b semoga tetap sehat dan masih semangat walaupun belajar dari rumah ya nah sekarang wabah covid-19 masih tetap melanda di negara kita anak-anak bapak semua tetap patuhi protokol kesehatan ya ingat selalu gunakan masker kalau keluar rumah mencuci tangan dengan air bersih dan tidak membuat kerumunan atau ikut berkerumun ya karena wabah covid-19 ini virus covid ini tidak nampak sehingga kita tidak bisa melihat dia datang kapan yang penting kamu tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan nah gimana tanaman-tanaman di rumah apakah kamu masih merawat nah jadi mau tanya nih Apakah di rumah kalian juga menanam sayur-sayuran atau buah-buahan ya seperti pada pembelajaran kita selanjutnya pada tema 4 tema 6 pembelajaran ketiga sekarang kita perhatikan ya di sini ada gambar dayu dan keluarganya nah di halaman rumah dayu di halaman belakang rumah dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah tanaman sayur dan buah dirawat oleh dayu nah begitu juga kalian ya di rumah jika punya tanaman di rumah harus tetap dirawat dan dijaga ya Nah baiklah sebelum pembelajaran kamu juga bisa siapkan buku tematikmu dan peralatan tulismu sehingga kita dapat belajar bersama seperti di sekolah ya Nah baiklah kita baca teks ini bersama-sama ya keluarga dayu suka berkebun ibu dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah ayah dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah semua tanaman dirawat dan dipelihara semua tanaman diberi pupuk secara teratur semua tanaman disirem setiap hari dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu ibu dayu memetik buah pohon yang masa rumah dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat Nah begitu juga kamu ya jika di rumahmu ada tanaman-tanaman yang menghasilkan buah kamu juga harus tetap merawat Nah contohnya mungkin yang ada di rumah ya ada pohon jambu mangga alpukat dan lain-lain sebagainya dan tetap dibersihkan ya sehingga hasilnya juga maksimal Nah kita lanjutkan ya masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan Nah disini kita bisa gunakan ada contohnya kata tanya kemarin ya Ada siapa, dimana, berapa, kapan, dan apa Nah ini adalah kata-kata tanya yang kita gunakan untuk bertanya ya Oke kita lanjutkan pasti kamu semua masih ingat Nah sekarang kita lanjutkan Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan Buatlah kalimat tanya yang sesuai Gunakan kata tanya pada awal kalimat Gunakan huruf kapital pada awal kalimat Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat Dan gunakan huruf tegak bersambung Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan perhatikan Nah sekarang contohnya Disini ada jawaban ibu dayu menanam berbagai bunga di depan rumah Berarti pertanyaannya Dimana ibu dayu menanam berbagai bunga Ya berarti jawabannya ibu dayu menanam berbagai bunga di depan rumah Sekarang kita perhatikan soal nomor 1 ini Nah sekarang kita perhatikan soal di nomor 1 ini ya Jawabannya kita perhatikan kata yang bercetak tebal ini Ayah dayu yang menanam buah dan sayur Berarti kalau menanyakan tentang orang Berarti contohnya Siapa yang menanam buah dan sayur di rumah dayu Nah dan pada akhir kalimat pastikan menggunakan tanda tanya Oke seperti itu contohnya Kamu bisa kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Didampingi dengan orang tua, abang, atau kakakmu di rumah ya Nah ini tugasmu yang pertama Membuat pertanyaan berdasarkan jawaban ini Oke kita lanjutkan Nah kita lanjutkan ya Di halaman rumah dayu terdapat pohon mangga Pohon mangga dayu sedang berbuah lebat Mangga yang sudah dimasak mulai dipetik Mangga yang dipetik ditimbang Dayu memasukkan pohon mangga yang dipetik ke dalam keranjang Ada keranjang yang besar Ada keranjang yang kecil Perhatikan keranjang-keranjang berisi mangga tersebut Berikut ya Ini yang berapa nih Oke Ayo siapa yang bisa jawab Ini yang 5 kg Lalu yang ini Yang 15 kg Oke Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga Oleh karena itu Mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik Satu plastik bisa memuat 1 kg mangga Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik Oke Nah Kamu masih ingat dengan tanda Membandingkan berat benda Oke Sekarang Tanda ini adalah tanda lebih besar Sedangkan tanda ini adalah tanda lebih kecil Sedangkan tanda ini sama Ini adalah tanda sama dengan Oke Berikut ini kita coba ya Jawab bersama-sama ya 5 kg mangga dan 1 kg mangga Berarti perbandingannya adalah Gimana ayo menjawabnya Berarti 5 kg Lebih berat atau lebih besar Daripada 1 kg Oke Nomor 2, 3, 4, dan 5 Kamu bisa kerjakan untuk tugasmu Tugasmu yang kedua bersama orang tua di rumah ya Membandingkannya Oke Nah itu pembelajaran kita hari ini Silahkan kalian kerjakan latihannya di rumah Yang pertama tadi adalah membuat Pertanyaan berdasarkan jawaban yang telah disediakan Yang ketiga adalah Membandingkan benda apakah lebih besar Lebih kecil Lebih berat atau lebih ringan Ataukah dia sama Berdasarkan di buku tematikmu Oke Tetap semangat walaupun belajar dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh